Halo Sobat Toyota, kali ini Toyota akan berbagi informasi mengenai bagaimana cara memasang floor mat yang baik agar aman dan nyaman. Floor mat kendaraan ada yang sudah terpasang dari pabrikan, dan ada juga yang dijual terpisah sebagai aksesoris tambahan. Floor mat pabrikan Toyota memiliki dua model berdasarkan tahun pembuatan kendaraannya. Yang pertama, floor mat dengan model hook type. Yaitu floor mat pada kendaraan-kendaraan Toyota yang diproduksi sebelum tahun 2013. Yang kedua, floor mat dengan model dial type. Floor mat terkini yang terdapat pada kendaraan-kendaraan Toyota tahun 2013 sampai sekarang. Bagaimana standar instalasi floor mat untuk masing-masing tipe kendaraan Toyota kamu? Karena ternyata, masih banyak loh pemasangan floor mat yang tidak benar. Akibatnya fatal. Pedal gas dapat tersangkut di floor mat atau karpet tambahan. Yang mengakibatkan kemampuan percepatan atau perlambatan kendaraan menjadi kurang maksimal. Jika pedal gas tersangkut dan tidak dapat kembali ke posisi semula ketika dilepas, maka kecepatan kendaraan tidak dapat dikendalikan. Bisa-bisa berakibat pada terjadinya kecelakaan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mari kita fahami bagaimana cara memasang floor mat yang benar. Toyota tidak menyarankan penggunaan karpet tambahan. Tapi jika pelanggan ingin tetap menggunakan karpet dasar atau karpet pelindung tambahan yang bukan standar pabrikan Toyota, pertama-tama, lubangi terlebih dahulu karpet dasar atau karpet pelindung tambahan tersebut untuk ruang hook atau dial. Pastikan karpet bersih dari kotoran. Kemudian, tempatkan karpet pada model dan dimensi yang sesuai. Pastikan karpet tidak bergeser dan pindah dari posisinya. Dan tidak menutup pedal gas, sehingga pedal gas tetap mempunyai ruang ketika ditekan atau dilepas. Demikian tips keselamatan berkendara dari Toyota, agar aman dan nyaman saat berkendara. Sampai berjumpa pada tips Toyota selanjutnya. Sampai jumpa pada tips Toyota selanjutnya. Terima kasih.